Halo Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, welcome, selamat datang Ya Aquarius, welcome itu ya, selamat datang, selamat datang itu ya, welcome Terima kasih banyak Aquarius Kamu sudah kembali klik video ini, ini adalah general reading untuk pembacaan Aquarius di periode bulan April Hal-hal seperti apa untuk energi kehidupan Aquarius di bulan April? Karena ini general reading, pembacaannya secara umum, jadi kamu mesti sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu masing-masing ya Aquarius Ini bisa cocok, bisa tidak, mungkin hanya beberapa aja yang cocok, hanya beberapa part aja yang cocok Kamu bisa jadikan motivasi atau antisipasi, ambil yang bermanfaatnya saja Baik Aquarius, bantu channel ini berkembang caranya kamu bisa kasih jempol ke atas, bisa memberikan apresiasi super thanks Bisa juga langsung untuk yang baru mampir, baru kenalan dengan channel ini, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Kita langsung mulai sekarang ya, bagaimana untuk energi para Aquarius di bulan April Ini bisa terkait pada koneksi karir, pekerjaan, bisnis, usaha, relationship, atau aspek kehidupan Aquarius yang lain Kartu yang pertama, kita lihat Aquarius Di sini kamu punya creativity Lalu untuk kartu yang kedua, Aquarius April Di sini kamu punya, wow, vacation Sudah ada dua kartu di awal, mari kita lihat kartu yang ketiga Mungkin ini berhubungan dengan aspek kehidupan secara umum, maupun juga relationship Aquarius, April Soulmate Saya melihat energi soulmate ini adalah semacam energi passion ya, gairah, semangat Kemudian hal-hal yang menyatuhkan Ada sesuatu yang termanifes, terwujud, mendekat kepada kamu Aquarius di periode bulan April Dan terlihat juga, hal-hal ini adalah sebuah kreativitas Hal-hal yang merupakan ide, atau sesuatu yang bisa kamu realisasikan Setelah kamu mencoba untuk mencoba hal-hal baru Melihat peluang baru Ada beberapa Aquarius yang mungkin akan lebih enjoy di periode bulan April ini Karena kamu punya waktu untuk self-love, me-time, menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang tercinta Kita lihat Aquarius, April Energi utama kamu disini adalah Six of Cups Ini energi nostalgia Energi pertemuan Selanjutnya disini kamu punya Eight of Wands Berikutnya ada Knight of Wands Ada King of Cups The Star Page of Cups Tiga kartu lagi disini Ace of Swords Knight of Cups Dan Five of Cups The bottom of the deck disini kamu punya Ace of Cups Aquarius Kesempatan baru Sesuatu yang kamu pelajari disini Peluang baru Ada potensi jika ini terkait dengan hubungan Kamu akan bertemu dengan seseorang baru Cinta baru Termasuk juga kalau berhubungan sama pekerjaan Terbukanya kesempatan untuk Hal-hal baru yang kamu pelajari Yang tentunya ini akan sayang untuk dilewatkan ya Di periode bulan April Dan terlihat Aquarius Ini mungkin tawaran dari universe untuk kamu Seseorang datang menawarkan sesuatu Dan ini mungkin sebuah perbaikan dari beberapa aspek kehidupan kamu Kita lihat lebih detail ya Untuk pembacaan ini Aquarius Energi Six of Cups Saya mengatakan kamu bertemu dengan beberapa orang Bertemu dan mengenang masa-masa yang sudah berlalu Masa-masa yang indah Mungkin ini energi relationship Yang kamu mungkin lost contact dengan seseorang Kamu ketemu lagi Ada energi reuni Nostalgia Dengan orang yang sudah lama kamu kenal Di masa sebelumnya Kamu mengenal orang ini Kemudian lost contact Tidak ada komunikasi Dan di periode April Kalian akan dipertemukan kembali Ini bisa satu orang Atau bahkan bisa beberapa orang Mengenang hal-hal yang sudah berlalu Dan sudah kalian lewati bersama Reuni bisa saja Di periode April Silaturahmi yang saya lihat Kemudian Di energi ini Sebagai energi utama kamu Pertemuan dengan orang lama Saya melihat Mungkin ini adalah sebuah situasi yang tidak kamu duga Karena ini terlihat Di posisi kartu challenge Atau tantangan Kamu seperti sedang berusaha Menaklukkan dirimu sendiri Ketika bertemu dengan seseorang ini Ya mungkin karena kalian lost contact itu Bisa jadi Kamu masih ada perasaan Gak enak ya sama orang ini Hubungan kalian mungkin di masa sebelumnya itu Selesai Dalam kondisi yang kurang baik Bisa jadi begitu Akan tetapi potensinya Di bulan April Kalian bakal bertemu lagi Ini secara mendadak Dan Sesuatu yang mungkin tidak bisa kamu hindari Aquarius Challenge Oke Bisa jadi kamu dengan seseorang ini Terkoneksi Tetapi Hubungan kalian selesai Karena terkait dengan materi Atau uang Atau bahkan orang ini dulunya Pernah mengecewakan kamu Pernah menyakiti kamu Ya sebenarnya Kalau untuk Silaturahmi Ini sih fine-fine aja Aquarius ya di bulan April Apalagi kalau Silaturahmi itu katanya Memperpanjang usia ya kan Ya tetap berhati-hati saja Kalau memang kamu sudah tahu Siapa yang kamu hadapi Paling tidak Kamu bisa lebih waspada Dengan apa yang dia katakan Karena ini Situasi yang tidak bisa kamu hindari Bertemu dengan seseorang ini Atau beberapa orang Di periode bulan April Terlihat di masa sebelumnya Mungkin Kamu dengan seseorang ini Punya harapan yang cukup tinggi ya Kalau yang saya lihat Kamu punya ekspektasi yang cukup tinggi Tapi ternyata Apa yang kamu harapkan itu Tidak sesuai Dengan yang kamu dapatkan Di Energy Page of Cups Di sini Mungkin Dia hanya sekedar iseng dulunya Dia tidak serius Tapi kamu punya harapan Yang terlalu tinggi Pada ini orang Saya tidak tahu Apakah ini memang hubungannya Terkait dengan cinta Atau persahabatan Atau bahkan Rekan kerja Bisnis bersama Atau seperti apa Tapi Energinya di masa sebelumnya Saya lihat Orang itu memang Kurang begitu serius ya Iseng aja Iseng-iseng berhadiah Tapi Aquarius Kamu punya ekspektasi Yang cukup tinggi Nah di periode April Ketika kalian Ada di sebuah situasi Dipertemukan kembali Saya melihat di sini Energi alam bawah sadar kamu Kamu masih belum bisa Memaafkan secara Tulus ikhlas gitu ya Masih ada sesuatu Yang kamu tahan Ini seperti emosi Di Energy King of Cups Tetapi ya Mau tidak mau Kamu harus tetap berpikir Secara logis Mau tidak mau Kamu tetap berusaha Untuk tenang Gitu Oke Mau tidak mau Ketika ini terjadi Logika kamu Mesti berbicara juga Kamu tidak bisa Meluapkan emosi Dengan sembarangan Apalagi kalau memang Orang ini pernah Mengecewakan kamu Atau membuat kamu marah Gitu ya Saya melihat Akan ada banyak hal Yang dia sampaikan Ketika kalian bertemu Gitu Mungkin dia menceritakan Tentang Pekerjaannya Mungkin dia menceritakan Tentang Situasi kehidupannya Bahkan Ada sesuatu Yang mungkin dia janjikan Pada kamu Aquarius Nah Makanya disini muncul Kartu Dragon Challenge Atau tantangan kamu Berhati-hati Dengan apa yang dikatakan Oleh orang ini Apalagi kalau kamu Sudah tahu karakternya dia Oke Di energi Five of Cups Ini adalah Outcome-nya kamu Aquarius Saya merasakan Kamu memang Sempat merasa Sedih ya Kehilangan dia Kamu sempat Merasa Sedih Karena kamu terlalu Percaya sama orang ini Tetapi situasinya Kan sudah berlalu Gitu loh Let's say Kalau orang ini Yang kembali dalam kehidupan Kamu ini Membawa Sesuatu Pergi dari kamu Kemudian dia muncul Lagi di bulan April Paling tidak Ada sesuatu Yang bisa kamu pelajari Dengan energi Five of Cups Yang terjadi Sudah berlalu Dan ada energi Penyesalan juga Dari beberapa Aquarius Tapi energi Penyesalan Kehilangan ini Membuat kamu Tahu Bahwa masih ada Sesuatu yang bisa Kamu selamatkan Yang bisa kamu lakukan Karena kehidupan kamu Tidak fokus pada Hanya ini orang saja Gitu loh Tapi masih ada Hal lain yang bisa Kamu lakukan Misal Saya melihat Ada vacation Di situ Pesan vacation ini Adalah kamu Self love Me time Kemudian kamu Menghabiskan waktu Untuk dirimu sendiri Kamu memberi ruang Untuk dirimu Liburan Cuti Ya kan Mungkin karena Periode bulan April ini Ada yang mudik Pulang kampung Sempatkan waktu Untuk jalan-jalan Nah saya melihat Energi soulmate Di awal tadi Ini bisa saja Semangat baru Seperti yang saya lihat tadi Passion Gairah baru Seperti itu Dan Semangat ini Mungkin asalnya Dari kreativitas kamu Bukan dari Seseorang yang ketemu Sama kamu Oke Baik Aquarius ini Energinya secara umum Berarti kalau kamu Punya waktu untuk Cuti Atau mungkin Punya waktu untuk Self love Me time Secara finansial Kamu cukup bagus ya Di bulan April Saya lihat begitu Ada beberapa impian Ada beberapa keinginan Yang terwujud Di bulan April Buat para Aquarius Mungkin kamu ingin Mengunjungi tempat baru Mungkin kamu ingin Mendatangi Satu lokasi Sekali seumur hidup Ya saya Saya gak tahu apa ya Mungkin Ke tanah suci Atau mungkin ya Ketempat yang lain Wisata religi Atau seperti apa Di bulan April Ini ada yang terwujud Tapi memang perlu Perhitungan yang Cukup detail Dan Cara mengelola Keuangan Ini harus benar-benar Kreatif Ya Jangan sampai nanti Terlalu besar Besar pasak Daripada tiang Kalau rejekinya sih Saya melihat cukup Bagus disini Ada Hal-hal yang bisa Kamu lakukan Yang mendapatkan Atau menghasilkan Uang Tapi perlu Berhati-hati juga Dengan Pengeluaran Oke Kita lihat Tiga kartu Yang pertama Aquarius Memang ada beberapa Di antara kamu Yang melakukan perjalanan Perjalanan ini Seperti yang saya katakan Tadi Ini bisa terkait Dengan proses healing Penyembuhan kamu Atau Perjalanan ini Terkait dengan Spiritualitas Oke Kita lihat lagi The Lovers Kemudian Magician Dan yang terakhir Knight of Pentacles Rejeki mengalir Meskipun Tidak terlalu Signifikan Kalau berhubungan Dengan uang Tetapi ada Saja yang datang Kemudian terlihat Juga beberapa Keinginan Harapan Cita-cita kamu Ada yang terwujud Beberapa Aquarius Kelihatannya Kamu juga akan Dipertemukan Dengan pasangan Kalau kamu Masih single Ya ada Energi The Lovers Energi cinta Jatuh cinta Bertemu dengan Pasangan yang cocok Dan pas Sama kamu Atau bisa juga Kamu akan Kedatangan Seseorang yang Meminta maaf Karena Energi Tree of Sword Ini adalah Energi Kekecewaan kamu Kamu pernah Tersakiti dengan Seseorang ini Bisa saja Seseorang hadir lagi Dalam kehidupan kamu Kemudian dia Minta maaf Tapi kamu disini Masih butuh waktu Untuk healing Masih butuh waktu Untuk menyendiri Memikirkan Oke Karena kamu Masih dalam Proses move on Sebenarnya Dalam proses move on Tapi kok Kedatangan orang lama Dan dia minta maaf Atas kesalahannya Ya Keputusan apapun Yang kamu ambil Di bulan April Aquarius Tergantung dari Sikap kamu sendiri Bukan dari Pembacaan kartu saya Jadi ambil Yang bermanfaatnya saja Saya rasa cukup ya Kasih jempol ke atas Like, subscribe Klik loncengnya Ketemu lagi di energi yang lain Jangan lupa berikan apresiasi Super thanks Bye Bye